Intro Sebuah film romansa Bollywood yang menceritakan dua insan yang saling mencintai tapi cintanya tak direstui Perjalanan cinta yang begitu sedih namun pada akhirnya Oke kita langsung saja saksikan indah dia Juno Niat Kuu Intro Intro Ceritanya mulai dari sini guys ya Seorang tentara yang gagah dengan tubuh yang ideal namanya adalah Jahan Bakshi Mengabdi untuk negara dengan sepenuh jiwa dan raganya adalah prinsipnya Saat sedang ngobrol dengan salah satu anggotanya tiba-tiba tanda SOS berbunyi Dengan sigap Jahan pun segera menyalahkan tugasnya sebagai pengabdi negara Dan ia segera menuju ke sebuah perairan belarang yang sangat berbahaya dan terlarang Sampai disana terlihat seorang wanita cantik yang sedang mengapung Dikira apa-apa eh ternyata wanita tersebut sedang berenang guys Jahan pun segera menyuruhnya naik ke helikopter karena tempat itu sangat berbahaya Dan namanya adalah Suhani Suhani pun dibawa ke markas tentara dan diinterrogasi Karena anaknya yang polos dan keras kepala Ia sempat berdebat dan tidak mau mengakui kesalahannya Untung saja kaptennya baik hati guys Ia pun disuruh menunggu surat permintaan maafnya jadi sampai besok Jahan sempat menolak tapi tidak bisa dikabelkan Karena besok adalah hari perayaan natal Diantar menyuruh anak buahnya mengantarkan Suhani ke tempat anaknya yang bernama Kamiya Untuk ganti baju Saat di peserta perayaan natal Jahan menawarkannya untuk minum tapi Suhani tidak bisa minum Kemudian datang pak jendral serta keluarganya Suhani pun ditawarkan minuman tapi ia tidak bisa juga Ya mungkin karena merasa tidak enak Suhani pun meminumnya guys Merasa ditantang untuk menari di atas panggung Suhani pun menunjukkan skill menarinya hingga membuat sang kapten jatuh hati Tarik sis semongko Kini tinggallah ku sendiri Hanya berkeantangan sepi Menangin dirimu kembali Disini ku terus menangin Akan ku coba untuk Merasa menang atas tantangan menari di atas panggung tadi Suhani menyuruh kapten Jahan menandatangani surat permintaan maafnya Agar bisa cepat-cepat pulang Entah kenapa Jahan tiba-tiba merobek surat tersebar Dan ditandatangani dan suratnya dirobek Suhani pun menyeburkan dirinya ke sungai Jahan pun terlihat panik Keesokannya ia sudah berada di rumah sakit militer dan nampak sedikit blue Jahan pun memberikan surat permintaan maafnya dan disuruh pulang Suhani pun mengejarnya Ternyata selama ini Suhani tidak peka atas sikap sang kapten Ternyata si kapten sudah suka kepadanya Wow dramatik Oke next Sampai di rumahnya Semua keluarga nampak cemas Karena dua hari ia menghilang tanpa kabar Jadi Suhani ini Anak sematawayang dari keluarganya guys ya Suhani pun menceritakan hal yang terjadi Kepada sepupunya Suhani pun ya Seperti orang jatuh cinta guys Seperti kita kalau lagi kesemaran gitu Rasanya ya gimana ya Ngeri-ngeri sedap gitu Paginya ia pemberangkat kuliah dengan wajah yang begitu ceria Sampai di dalam kelas Suhani terus membayangkan dan berhayal bersama Jahan Wow Gua pernah di pasir seperti ini guys ya Kalau kalian gimana Saat kapten Jahan berada di kampus militernya Ia melihat keributan dan itu adalah Suhani yang tak sengaja melewati area militer tersebut Dan Suhani pun langsung terdiam dan terpesona melihat kapten Jahan Ia pun ditegur karena melewati area terlarat Ia pun segera menghampirinya dan merkenalkan Jadi mereka belum terlalu kenal guys ya Tapi ya sudah bisa dibilang saling jatuh cinta Dan saya yakin 100% kalian pasti pernah merasakan hal yang seperti ini guys ya Gua aja cu Malamnya sambil menonton perunjukan Mereka pengobrol membahas sesuatu yang tak penting ya Tapi ya itulah jatuh cinta Yang penting bisa bareng gitu Paginya Jahan pun ikut merayakan pesta ulang tahun Suhani yang kedua Namanya juga orang kaya guys ya Pesta Tros Mereka pun menari-nari dan bernyanyi-nyanyi Setelah acara selesai Mereka pun main lari-larian dan sengaja menjatuhkan diri di pinggir telaga Wow keren sumpah Tampak mereka berdua malu-malu mengungkapkan isi hatinya Tak menyianyi-nyanyi kesempatan Jahan pun memeluknya dengan mesra guys Tak lama Suhani pun pulang dengan rasa yang begitu Wow Yang akan membuatnya merindu tiap malam Keesokan paginya Ia ditelepon oleh temannya untuk diajak naik gunung Tampak orang tuanya tak mengizinkannya Karena temannya pergi sama keluarganya Suhani pun diizinkan Ia pun diantarkan oleh sepupunya Dan ternyata Suhani berbohong pada orang tuanya Ia dijemput oleh Jahan untuk pergi ngecam Yang rela berbohong ke orang tua demi ketemuan sama pujaan hati Ya itulah kalian guys Mereka pun tampak bahagia dan melewati malam yang begitu indah Berdua guys Menggoyangkan Oke next Saat keluarga sedang makan bersama Tiba-tiba Suhani pulang dengan wajah yang sangat bahagia Seperti ya Pengantin barulah Tapi ia kena marah oleh keluarganya Karena telah berbohong Ia ketahuan pergi dengan pacarnya Dan mulai saat itu Suhani tidak diizinkan lagi Pergi kampusnya Dan HP-nya pun diambil Suhani pun ke kamarnya Sambil bercucuran air mata Alias menangis Kasihan Malamnya ia menemui ayahnya Untuk minta restu Tapi ayahnya hanya diam Dan terlihat marah Sang nenek pun menenangkannya Keesokannya Sang nenek pergi ke kantor ayahnya Untuk dimintai restu Sang ayah tidak setuju Jika Suhani menikah dengan seorang tentara Jadi sang ayah ini sangat trauma Dulu anaknya seorang tentara yang gugur dalam tugas Dan itulah yang membuatnya trauma Hingga tak direstui Saat di rumahnya Suhani pun bicara baik-baik Agar bisa direstui Sang ayah akan merestui hubungan mereka Jika Jahan mengundurkan diri Jadi tentara Dengan cepat Suhani segera menyusul Jahan Di terminal Suhani pun bicara baik-baik Tentang hubungan mereka Suhani menyuruh Jahan Untuk meninggalkan jabatannya Agar bisa direstui oleh Sang ayah Tapi Jahan yang sudah berjanji Dan bersumpah mengabdi Untuk negara Tidak bisa mengabulkan permintaannya Dan ia pun menyuruh Suhani Untuk meninggalkan keluarganya Jika ia benar-benar cinta Kepadanya Jahan pun pergi Dan Suhani harus menanggung Kisah cinta yang begitu rumit Dan menyakitkan Kisah yang menyedihkan Oke next Setiap harinya Hati Suhani terus dilanda Dengan rasa cinta Yang begitu menyiksa Tertahan dengan api asmara Yang begitu berapi-api Suhani memilih Untuk kabur dari rumahnya Demi bertemu Jahan Ia pun numpang di bus kampusnya Saat melakukan tur Keluar kota Sampai di terminal Ia pun turun Dan menaiki taksi Untuk menuju Markas militer Tempat Jahan bertugas Sampai di rumah Pak Jendral Terlihat banyak orang Yang sedang berpesta Dan ia tak sengaja Mendengar perjodohan Jahan Dengan Kamya Suhani pun tampak Tidak percaya Dan ia langsung Mengikuti Kamya Sampai di ruangan tersebut Ia melihat Kamya Memeluk Mesra Jahan Belum sempat Mendengar pembicaraan Jahan Dengan Kamya Suhani langsung pergi Jahan sendiri Tidak mau dijodohkan Karena ia sedang menunggu Dan hatinya Hanya untuk Suhani Tapi sayang guys Pembicaraannya Tak didengar oleh Suhani Terlihat Suhani Begitu kecewa Prostasi Dan hilang kendali Seperti orang gila Penyakitkan Lanjut Ketika Kapten Jahan Sedang berugas Dengan badai salju Teleponnya berbunyi Dan ada orang yang terjebak Di dalam salju Mereka segera bergegas Menyelamatkan orang tersebut Mereka terus menggali Dan ternyata Ada sebuah mobil Yang di dalamnya Ada sekeluarga Yang masih hidup Mereka pun selamat Dan dibawa ke kem Namanya adalah Yas Sebagai tanda terima kasih Jahan diundang Ke pesta Lamarannya besok Keesokannya Jahan pun datang Ke pestanya Yas Dan ternyata Calon istrinya Adalah Suhani Wow Membagongkan Dengan tatapan yang nanar Mereka tampak Seperti biasa-biasa Saja Tapi Hatinya ya Seperti Seperti apa guys ya Seperti pohon pisang Yang sudah busuk Aku yang disalah Tidak inginmu Kamu hanya Harusnya Aku yang kau cinta Kamu hanya Parah Malamnya Jahan pun makan-makan Dengan keluarganya Suhani Jadi mereka belum tahu ya Kalau Jahan ini adalah Mantan Suhani Ketika Suhani bersama Yas Calon suaminya Ia terlihat sedih Dan tidak bisa menerima Kenyataan Yas pun ngobrol dengan Jahan Yas meminta pendapat Agar bisa dicintai Dan diterima oleh Suhani Karena di hati Suhani Masih ada orang lain Kemudian Yas memberikan sebuah kalung Untuk Suhani Tapi ia tetap saja Ia nampak murung Dan tak terima Akan semua ini Yas pun menemukan Sebuah puisi Dari Jahan Yang pernah diberikan Kepada Suhani dulu Paginya Semua keluarga berkumpul Untuk makan Sambil bermain Tebak-tebakan cinta Ketika Yas mendapat giliran Ia membacakan puisi Yang diambil Di kamar Suhani Dan ketika Jahan mendapat giliran Ia mengungkapkan isi hatinya Dengan penuh sindiran Suhani pun langsung masuk rumah Karena tidak tahan akan Gejolak hatinya Tiba-tiba Jahan sudah berada Di depannya Jadi intinya Di sini mereka Hanya salah paham Jahan mengira Suhani menghianatinya Dan Suhani merasa Dialah yang terhianati Jadi hanya Sahan Tiba-tiba muncul Sang ayah Dan menyuruh Jahan Meninggalkannya Sepupu Suhani Yang tahu hal itu Akhirnya Menyusuli Jahan ke terminal Dan menceritakan Sebenarnya Apa yang terjadi Sebelum akad nikah akan dimulai Tiba-tiba Jahan dan Menyanyikan sebuah lagu Untuk Suhani Yang beli padamu kasih Setelah lama Ditinggal pergi Lama sudah ku menanti Menanti memadukasi Penuh rasanya Ia yang mengerti Ia yang mengerti dirinya Tak dicintai oleh Suhani Akhirnya mengikhlaskan Suhani menikah Dengan Jahan Ia pun mengumumkan Di depan orang banyak Tentang perasaan Suhani dan Jahan Selama ini Dan ia tak mau Merusak cinta Sejati seseorang Wah keren Akhirnya Keluarga Suhani Bisa mengerti Dan mereka pun Setuju Tapi tiba-tiba Jahan menghilang Kemudian semua orang Mencarinya ke terminal Dan ternyata Ia sudah berada Di sana Ya pada akhirnya Mereka pun Ditakdirkan Untuk bersama Dan hidup bahagia Selamanya Ending yang Bahagia Jadi ada pembelajaran Yang bisa kita ambil Dari film ini Yang pertama Jangan pernah Memutuskan Suatu hal Yang belum jelas Yang pada akhirnya Membuat kesalahpahaman Kemudian yang kedua Cinta sejati Adalah cinta Yang datang sekali Dalam hidup kita Kalau dua Tiga kali Itu bukan cinta Tapi itu nafsu Sekian Semoga bermanfaat Dan terima kasih Jangan lupa bahagia Terima kasih